Oke, berkaitan dengan leverage Kalau kita trading online atau berbasis online Jual beli kita berbasis online yang menggunakan spot Trading menggunakan spot Maka pasti akan kena namanya leverage Kita nanti kena juga ada margin di sana Jadi leverage ini sebagai daya ungkitnya Kenapa harus pakai leverage? Karena prinsipnya setiap instrument itu ada kontrak size-nya berbeda Ada ukuran yang berbeda yang satu dengan yang lain Euro sama Pound Sterling sama XAU tentu nanti beda Termasuk Jepang Yen beda Nah, kontrak size-nya itu begini Satu contoh Saya sampaikan yang standar ya Euro USD ya Euro USD Dengan standarnya kontrak size-nya 100 ribu Kontrak size-nya adalah 100 ribu Ini setiap satu lotnya Jadi setiap satu lotnya itu kontrak size-nya adalah 100 ribu Artinya ketika kita mau transaksi dengan menggunakan satu lot Maka modal yang kita butuhkan itu minimal adalah 100 ribu USD 100 ribu USD Nanti kalau Jepang berbeda ya Jepang juga berbeda Ini yang saya bilang secara umum saja ya Untuk bisa kita transaksi dengan satu lot Itu normalnya kita harus dibutuhkan modal 100 ribu USD Tetapi Karena adanya broker Maka Kita tidak perlu harus Menyiapkan dana 100 ribu USD Ya, setidaknya Bisa lebih kecil dari ini Dengan cara apa? Dengan cara leverage Broker itu meminjami kita Broker itu meminjami kita Tapi bukan meminjami yang Yang berbunga, bukan ya Meminjami dengan jaminan Meminjami dengan jaminan Sehingga muncul di sana leverage 1 banding 50 1 banding 100 1 banding 1000 Dan sebagainya Saya mengambil Misalkan 1 berbanding 1000 ya Dengan leverage 1 berbanding 1000 Itu artinya Dana 1 dolar kita sebagai jaminan Maka kita seakan transaksi dengan 1000 dolar Ya, seperti hanya kita di pegadian itu ya Kita di pegadian itu Kita sudah punya uang dulu Kita sudah punya barang dulu Kemudian digadai di sana Sebagai barang jaminannya Ya, pihak bank yang memberikan pegat Yang bergadai itu Menyerahkan uang sekian persen Ya, tidak 100 persen Sekian persen Tentu ketika sudah mencapai batas Perhitungannya Tidak bisa mengembalikan Artinya Ya, nanti Jaminan kita itu ditarik Atau dilelang Atau dijual Atau diambil ya Sama hanya dengan leverage Leverage itu Pihak broker itu memberikan pinjaman dulu Dengan jaminan ya 1 banding 1000 Artinya Jaminan kita hanya 1 dolar Untuk bisa transaksi senilai 1000 dolar Sehingga ketika kita mau transaksi dengan 1 lot Dengan leverage 1 banding 1000 Tidak butuh modal 100 ribu USD Cukup 100 dolar Ini sudah bisa Entry dengan lot 1 dolar 1 lot ya Bisa transaksi dengan 1 lot Maka semakin tinggi Leverage yang kita ambil Semakin Semakin tinggi Yang kita ambil Leveragenya Semakin besar Pinjaman yang kita Peroleh dari broker Tentu ketika semakin besar Pinjaman Orang pinjam kan senang dapat Tapi mengembalikannya itu loh Yang harus kita pertimbangkan Jaminan kita harus Harus ada di sana Karena jaminan kecil Untuk bisa transaksi banyak Maka seolah-olah Kita bisa transaksi dengan Dengan angka yang besar Seolah-olah Tapi nanti secara proporsional Ketika nanti terjadi Profit atau Rugi Sama nanti Mereka akan menarik secara proporsional Dari Pinjaman yang ada Jadi sebagai pelampungnya Supaya kita bisa naik ke atas Supaya kita bisa melampung Bergerak ke atas Tentu dengan Jaminan tadi Maka Yang Lebih baik Lebih Pas Kalau kita menggunakan Leverage itu Tidak terlalu tinggi Memang kalau Leverage tinggi Kita moda kecil Bisa transaksi dengan Dengan lebih banyak Ya Tetapi Ketahanan akan Semakin Berkurang dengan cepat Nantinya Kalau menggunakan Leverage yang Terlalu tinggi Pinjaman Kita hanya dipinjami Seolah-olah kita punya Bisa transaksi banyak Ya Pada Pada intinya Apa Kita hanya Hanya uang Mempinjaman Nanti Kalau untung juga sama Ditarik secara Proporsional Sesuai dengan Perbandingan yang ada Maka Ambilah Leverage yang Yang kecil ya Mungkin 1 banding 100 1 banding 200 Masih oke lah Nah saya sendiri Pakai 1 Berbanding 50 Semakin Kecil Leverage Semakin bagus Untuk ketahanan kita Semakin besar Leverage Semakin Potensi Untuk kita Jatuh Semakin besar Apalagi dengan Money management Yang tidak Sehat ya Nanti akan cepat Cepat merosot Jadi Ketahanan kita Nah Untuk mengujinya Silahkan nanti di uji Dengan Modal yang sama Misalkan 1000 dollar Ya kita bisa uji Dengan akun demo Satu kasih Leverage 1 banding 1000 Yang satu Dikasih 1 berbanding 50 Nanti Coba Di Waku yang sama Entry dengan Lot yang sama Nanti akan Terlihat di Perubahannya Kan kelihatan Di sana Berkaitan dengan Margin Atau margin Levelnya Ini Tentu nanti Setiap broker Punya aturan Yang berbeda Jadi ini Tidak bisa Jadikan Patoan Satu broker Dengan yang lain Semua punya Aturan masing-masing Berapa Kondisi terkini Atau Kondisi terakhir Yang bisa Ditoleransi Broker itu Ketika Dia Sudah Di posisi Yang Yang paling Kecil Atau Paling Paling Akhir Dari Dari Jaminannya Contoh tadi Pegadian Mungkin Pegadian Menerapkan 5% Dari 5% Sisa Dari moda Yang ada Baru Ditutup ruginya Atau Baru Diambil Atau Mungkin Ada yang Menerapkan Lebih Besar Lagi Sehingga Misalnya Modal Kita 1000 Dolar Ada Kalanya Ini Sampai 1000 Dolar Belum Ditutup Belum Di Close Atau Belum Margin Call Ada Kalanya Baru 980 Ini Sudah Margin Call Nah Kok Bisa Begitu Apakah Ini Permainan Bukan Ini Setiap Broker Punya Perhitungan Masing-masing Jadi Untuk Masuk Kesana Kita Tidak Bisa Tahu Yang Penting Yang Perlu Kita Fahami Ambil Leverage Yang Tidak Terlalu Besar 1 Banding 100 Masih Oke 1 Banding 200 Masih Oke 1 Banding 50 Bagus Kemudian Selalu Kita Perhatikan Equity Ini Berkaitan Dengan Margin Berkaitan Dengan Leverage Kita Perhatikan Equity Jaga Lebih Besar Dari 80% Modal Kalau Kita Melihat Margin Level Nanti Bisa Bergerak Naik Tournya Tidak Jelas Artinya Kita Perhitungannya Memang Sudah Ada Di Sana Hanya Saja Ada Kalanya Sedikit Banyak Berbeda Dari Yang Kita Perhitungkan Ini Ada Margin Level Nah Margin Level Ini Berkisar Di Angka Ribuan Persen Sampai Ratusan Persen Ada Broker Yang Menerapkan 30% Ini Di Close Atau Ditutup Margin Levelnya Sudah Batas Maksimumnya Sehingga Terjadi Margin Call Ada Yang Menerapkan Sampai 20% Margin Levelnya Sehingga Kita Kalau Mau Lihat Satu Equitas Ketahanan Kalau Di Kedua Margin Level Ini Tidak Menjamin Meskipun Margin Levelnya 1000 Misalkan 1000 Persen Tapi Kalau Loadnya Besar Ini Bisa Habis Dalam Waktu Yang Cepat Maka Saya Selalu Perhatikan Di Equitas Sama Minus Nya Atau Floating Minus Floating Minus Kita Jaga Disana Jangan Sampai Lebih Dari 20 Persen Modal Margin Level Ini Biasanya Memang Aman Di Atas 1000 Makin Makin Besar Makin Bagus Makin Besar Makin Kuat Ketahanan Kita Kalau Margin Level Sudah Kurang Dari 100 Persen Ini Sudah Alamat Artinya Dipastikan Nanti Floating Minus Pasti Sudah Sudah Cukup Besar Float Besar Kalau Tidak Begitu Transaksinya Banyak Kalau Masih Aman Di Atas 1000 Biasanya Masih Kecil Tapi Sekali Lagi Tergantung Juga Dari Margin Dari Leverage Yang Kita Ambil Semuanya Kita Perhatikan Kalau Saya Lebih Cenderung Perhatikan Di Equitas Sama Floating Minus Sudah Tidak Tidak